Saya mau menurutkan, mau menurutkan kalau di sini ajaran saya tidak ada, itu namanya tokat, itu namanya rokok, itu foto, di pacang-pacang seperti itu tidak ada. Jadi apaan yang ngerokokan itu? Tidak ada di ajaran saya, disuruh rokok-rokok itu tidak ada. Kalau kalian kan saudara saya, tadi kalian bilang saya bakar dupa ini sesat. Terima kasih. Dari mana, aslinya mana? Aslinya Indonesia. Besaranya, ini agar apa ini? Ya, agar-agar. Agar, agar-agar, agar ada yang pakai sajen-sajen, seperti tidak jelas ini. itu ada tongkat-tongkat itu foto-foto dipajang ini diajaran saya tidak ada yang seperti ini ini semuanya musrik, ini malah merokok, ini pakai pisang saja, ini sudah lumpuhnya tidak apa-apa di sini bukan ini anonikin apa saking orang Jawa itu suguan, ini kiri tak perlu diluruskan semuanya perlu diluruskan ini merokok, ada satu sajian itu tongkat foto-foto dipajang semua, orang mau didik tapi tidak boleh, maksudnya tidak boleh gimana ceritanya tidak boleh acara seperti ini di saya itu tidak ada seperti ini ya ini saya mau menurutkan, kalau di sini aja saya tidak ada, itu namanya tongkat, itu namanya rokok, itu foto, dipajang-pajang seperti ini itu tidak ada jadi siapa tidak merokok? ini kegiatan Pak menyimpang, ini sudah menyimpang, pisang, main saja, kalau dimakan orang pasti sudah satu ambil, ini tidak ada kalau di ajaran saya, yang namanya ini foto, itu tongkat, itu tidak ada, apalagi merokok-merokok itu tidak ada tidak boleh, itu merusak badan itu malah dipakai apa itu? rokok dikasih apa? minyang itu musrik itu menyembah setan itu namanya wah bukannya galak, kan ini memang luruskan, jangan seperti itu, menyembah setan padahal Islam itu rohmatanil ar-rahmin iya sudah tahu, itu sudah tahu tapi kalau bakar-bakar kalau memang sudah tahu mengapa kalian semua ini mengatakan sesat itu enggak dianjurkan sama Nabi Gita padahal Nabi Gita punya wangi-wangian betul kalau itu enggak ada masalah tapi kalau dijanji bakar di tempat umum ini kan enggak enak di bauknya seripan ada tempatnya kata kalian sirik itu kata kalian sirik kata kalian tapi semua itu ada hikmah dan ada dalil yang lain yang dianjurkan untuk membakar kuangnya mengapa di kalian enggak boleh dan alasannya apa itu sudah yang intrus kalau kalian sebut-sebut dalil sudah pandai sekali saya juga bukan santri Bukan kalangan Kiai Dan bukan kalangan Orang berilmu Saya tidak bisa apa-apa Juga tidak bisa tidak punya kekuatan apa-apa Makanya kalau kalian ke sini Ingin meluruskan mongko bingung Jangan lupa yang sopan itu Biar semua kembali ke jalan yang benar Tidak apa-apa Silahkan Gobrol-gobrol Gimana elanya Jelasnya gimana Dan saya mau tanya Kalau kalian kan saudara saya Tadi kalian bilang Saya bakar dupa ini sesat Yang sirik Dan tidak diajarkan sama kancing rosor Dan disitu Alasannya apa Alasannya itu menyembah setan Memanggil setan itu Kalau kita-kita ini memanggil setan Kalau tidak Kalau ini intinya buat pengharum ruangan Itu bos srik Bagaimana bos srik Semua bos srik Ya gimana ya Apa itu disuruh utarakan lagi yang satu-satu kawan-kawan ini ya Saudara-saudara ini ya Nanti kita beri jawaban Yang kita harus Yang harus meluruskan itu kita Apa beliau-beliau ini kan gitu ya Jadi kita beri kesempatan aja Tidak apa-apa Kita akan kuang-kuang Biarin Biarin Biar Biar legor Monggo-monggo Apa aja yang menurut saban musrik Begitu ya Ya kayak ini Bentuk jenis Kuguran kan Tidak boleh lah Sebabnya Sebabnya Ya disambung sama ini Bawang-bawang kemenyanian Kayak-kayaknya Semperanat Munggo rokokan Munggo rokokan Ini Kan ini disambil ini Bawang merokokan itu Tidak ada di ajaran saya Busur rokok Itu tidak ada Ini memang Kalau bukan sesajen Pasti sudah dimakan satu Berarti hukumnya Kalau menurut Di Islam Sampan Gimana itu Ya Dimainkan lah Tidak masalah Dimakan Tapi kalau ini kan Tidak ada Terus Bapak Bakar-bakar kemenyanian Seolah-olah Ada ritual apa gitu loh Jadi biar kembali lagi Ke jalan yang benar Kalau memang Mau kita Ingatkan Oh gitu Maksudnya Ya gak musrik kayak gini lah Ini musrik semua ini Itu topat-topat apa itu Itu foto-foto Di pacang itu Foto itu kan Dibuat kenangan Kenangan itu Kenangan itu Kan Oh foto disini Dibuat kenangan Di pacang di rumah Kan itu maksud saya Diangan-angan kan sudah cukup Itu gak sudah di pacang-pacang Iya kalau dianganan kelihatan Kalau enggak Enggak itu Begitu loh Kan lebih susah lagi Makanya Adanya foto itu Hikmahnya Kelihatan Kenangannya dimana Dan posisinya dimana Dan dengan siapa Kan lebih jelas Yang saya herankan Kayak kalian ini loh Yang kayak kalian ini Saya tanyain tadi Dari dari mana Dari Indonesia Kita juga Indonesia Kita juga Nusantara Dan nama jenengan Sinten Ustaz Gak usah perlu tahu Itu nama saya dulu Terus Bribun Tujuan saya disini Untuk meluruskan Anda Jangan seperti ini Ini akan kembali Terus alangkah baiknya Kayak saya ini kemana Kalau menurut jenengan semua Ikut ajaran saya aja Jangan seperti ini Ajaran yang bagaimana Semua disesatkan Gak boleh Kita kembali Ke Nabi Muhammad kita Kita sama-sama Ke Nabi Muhammad Ustaz Tinggi Nampudan Dan juga pakai Solawat Juga pakai Zikir Juga Yasinan Juga Takhiran Kalau memang Jenengan-jenengan Meluruskan kita Kita juga gak apa-apa Soalnya apa Saya juga Perlu tuntunan Juga perlu diajari Tapi Saya juga Harus Wajib Wajib memilih 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 Mana ajaran yang sebenarnya Juga mana ajaran yang sesungguhnya Benar dan sungguh Itu beda Beda Nah ini apa ini Pakai Kamera-kamera ini Buat apa ini Buat apa ini Buat kena kan Buat kena kan Buat kenangan Buat kenangan sadaya Sama lah Dengan foto-foto yang ada Buat kenangan Buat mengingat-ingat Begitu itu Gini aja Ikut ajaran saya Jangan seperti ini Disuruh Terus kita harus pindah agama ini Kita kan sama-sama Islam Bulan kita harus bisa milah dan milih Bisa milih Bisa milih Bisa 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 Baru tahu ya Baru tahu ya Baru tahu saya Ini saya Kalau yang namanya Bagelonong Masih mudah ya Kok gak dipakai Lulung Masih pakai Lulung Masih Masih harusnya Dimakan Batu tuh rotok Jangan kayak ginilah Pak Biasa 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 Apa Kupulan Masih Kupulan Saya gak etis Dilihat Orang Kalau Disangkain Musrib Gak Mau Terus Beliau Baru Serta Biasa Cara Apa Dan Saya Ingin Tahu Tolong Bijawa Kalau Asbak Ini Semacam Kuburan Memang Tapi Menurutku Dan Saya Mau Tanya Dari Kalian Semua Tolong Dijawab Musrib Dari Mana Soalnya Seperti Kuburan Menyerupai Kuburan Menurut saya Menurut saya Asbak Itu Buat Pengingat Soalnya Apa Kita Gak Tahu Nanti Atau Besok Atau Bulan Depan Atau Tahun Depan Kita Akan Masuk Ke Dalam Kuburan Ini Buat Gambaran Kalau Memang Kalian Itu Mensirik Sirekan Sesatan Tentang Ini Ya Harus Kita Pajang Pajang Dinding Itu Ada Pongkak Di Buat Apa Itu Wah Ini Gak Jelas Ini Gak Jelas Tanya Tanya Alas Tanya Tanya Ajaran Kita Yang Jelas Gimana Kalau menurut Ajaran Sama Gimana Coba Anda Jelaskan Begini Itu Namanya Foto Foto Namanya Itu Merokok Gak Boleh Merokok Itu Gak Boleh Itu Apalagi Bukan Bagap Menyang Bagap Bagap Tupa Mengundang Sektan Gak Bolehnya Dari Mana Gak Bolehnya Kita Sama Tuhan Kita Ini Tempat Ritual Ini Tempat Ritual Tempat Duduk Bukan Tempat Duduk Duduk Tempat Jakong Jakong Bukan Tempat Ritual Tepat Tepat Gitu Biasa 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 Tempat Cuma Gini Alhamdulillah Bisa Hidung Jangan Dikasih Foto Foto Sirik Sirik Banyak Makserik Sirik Ini Ya Sementara Saya Tak Ikutin Guru Saya Jaya Tapi Kalau Memang Menginapkan Saya Teridih Dulu Jangan Diterudukan Seperti Ini Nanti Kita Kembali Lagi Lebih Keras Lagi Bisa Tidak Bapa Ya Penting Saya Meneliti Dulu Saya Tak Ikuti Ajaran Guru Saya Dulu Kalau Memang Di Ajaran Jenengan Jenengan Semua Ini Benar Memang Lurus Memang Mengikuti Ajaran Rasulullah Nanti Saya Tak Ikuti Tapi Sementara Ini Gak Apa Jenengan Ngatain Sirik Sesat Bid'ah Dan Sekaranya Ya Memang Sirik Lepot Lo Enggak pernah Kenar Dulu Dulu Ya Gak Apa Nanti Saya Ceriti Dulu Insya Loh Nanti Kalau Sudah Saya Ketemu Saya Mau Ikut Ajaran Sampaian Gitu Sudah Pulang Tapi Kalau Enggak Jelas Siap Siap Kita Mau Ulang Nanti Saya Dapangin Lagi Saya Dapangin Lagi Terserah Terserah Mokok 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 Bukan Sesacen Itu Sok Mokok 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 Selari Lagi Kita Lihat Perkembangannya Mokok Bapak Bisa Dibilangin Sekarang Enak Ya Terpaksa Nanti Caranya Mokok Silahkan Silahkan Mokok Bisa Ngarang Mokok Bisa 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 Semua Semua Ini Sesat Ini Serik Ini Sesat Dan Saya Rokokan Gak Boleh Ini Gimana Foto Foto Juga Gak Boleh Disuruh Menurunkan Semua Menurunkan Semua Atau Atau Gak Diundang Ajaran Apa Apa Para Wahabi Kayaknya Merit Itu Yang Saya Tahu Para Golongan Para Wahabi Wahabi Sepertinya Itu Ini Tata Cara Masuk Masuk Nya Udah Udah Sopat Wahabi Wahabi Yang Aduh Ruwet Itu Harus Kita Kepres Itu Dia Enggak Seterusnya Seperti Itu Kalau Kita Mengikuti Ajaran Wahabi Tadi Gak Ganok Konjangan Ganok Acarangin Akhirnya Keluhen Kelaparan Kita Kalau Wahabi Itu Memang Turunan Jin Jadi Gak Makan Gak Gimana Menurutan Menurut Tanda Paling Sama Nanti Kedepan Kita Harus Gimana Gimana Gitu Kita Ngobrol Ngobrol Aja Tata Tadi Dia Ngomongnya Nantang Nantang Gimana Gimana Mungkin Nantang Nantang Atau Mau Debat Atau Mau Aduh Ilmu Pengalaman Dia Ahli Hadis Argumen Dia Ahli Ahli Sunnah Wal Jamaah Dan Kita Pun Juga Ahli Sunnah Jamaah Dan Mana Yang Salah Mana Yang Benar Disitupun Juga Tadi Dilan Mau Meluruskan Meluruskan Padahal Tata Cara Orang Meluruskan Itu Tidak Seperti Itu Semua Dimusyrika Sudah Masuknya Itu Tidak Sopan Pamitnya Pun Ya Juga Kurang Ajar Kan Yang Yang Mau Diluruskan Itu Yang Mana Dirinya Sendiri Tidak Lurus Tengkong Lur Alias Biluk Muni Oke Sementara Begitu Saja Sahabat Semua Yang Ada Di Nusantara Bumi Berdiri Indonesia Raya Dan Seluruh Dunia Raya Dan Jangan Lupa Dibantu Like Comment Subscribe Channel Kami Berdua Saya Mbak Grunung Official Dan Kusmet Official Dan Seluruh Dunia Raya Yang Mengenal Saya Mbak Grunung Official Jangan Lupa Nanti Dibagi Bagikan Supaya Kita Lebih Semangat Untuk Menghadapi Kebatilan Betul Soalnya Sekarang Ini Para Para Sepul Spiritual Atau D.I.N.O. Diserang Oleh Para Wahabi Wahabi Yang Tidak Tertanggung Jawab Soalnya Apa Dia Juga Memegang Teguh Kebenaran Dan Kita Pun Juga Memegang Teguh Kebenaran Cuman Disisi Lain Dia Itu Beda Dengan Kita Beda Imam Sahabat Guya Kalau Kita Imam Shafi'i Dan Beliunya Itu Tidak Tau Imam Apa Soalnya Apa Tidak Punya Akhlak Tadi Saya Suruh Duduk Tidak Mau Salaman Tidak Mau Pamit Itu Juga Tidak Salam Itu Sahabat Guya Semua Terima Kasih Saudaraku Semua Akhir Kalah Surat 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 Alhamdulillah 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 Amin Alhamdulillah Alhamdulillah